Halo Sobat Pencinta Film Kali ini kita akan mereview sebuah film yang berjudul Kindon Asin of the North Film ini menceritakan kisah tentang pembalasan dendam seorang wanita Dimana seluruh keluarganya dan seluruh sukunya dibantai secara sadis Dan kini hanya tinggal dia yang tersisa diantara suku-sukunya Dia pun merencanakan untuk membalaskan dendam atas kematian seluruh keluarganya dan sukunya itu Dan setelah menunggu waktu yang sangat lama Akhirnya dia mengetahui misteri dibalik pembantaian itu Dan pada saat itulah waktu yang tepat baginya untuk melancarkan aksi balas dendamnya Film ini dibintangi oleh Jun Jin Hyun sebagai asin Park Byung Yeun sebagai Mincirok Kim Siah sebagai asin kecil Kim Ruiha sebagai tahap Di awal film diperlihatkan dengan seorang bocah perempuan yang bernama Asin Dia berada di sebuah hutan terlarang yang bernama Piesagun Hutan ini merupakan hutan yang tidak boleh dikunjungi Karena hutan ini diawasi oleh pengaluh kerajaan Joseon Yang konon katanya di dalam hutan ini terdapat binatang buas, monster ganas Sehingga siapapun yang mengunjungi hutan ini pasti tidak akan selamat Di sisi lain ketika pengawal kerajaan sedang berpatroli di daerah perbatasan Piesagun Mereka melihat mayak yang berserakan yang sontam membuat mereka ketakutan Dan melaporkan hal itu kepada Mincirok Yang tidak lain adalah kumandan kerajaan Joseon Dan seketika itu juga Mincirok berangkat ke hutan beserta rombongan kerajaan lainnya Untuk menyaksikan kejadian itu Yang sementara di dalam kota berita ini menjadi perbincangan hangat di antara masyarakat Sesampai di hutan Mincirok pun memeriksa keadaan sekitar Dan dia pun mememukan petunjuk Bahwa mayak itu bukan dibunuh binatang buas Milihkan dibunuh oleh pihak kerajaan Joseon sendiri Mincirok pun sadar bahwa hal ini bisa menimbulkan perselisian Antara suku Jurchen Pajewi dan suku Joseon Sehingga dia memperingatkan komisaris kerajaan Sambil menunjukkan kancing topi milik komisaris itu Sehingga komisaris kerajaan pun mengakui perbuatannya Bahwa dialah yang membunuh orang-orang Jurchen itu Dan dia beralasan karena orang Jurchen itu ingin mengambil ginseng liar Milik kerajaan Joseon yang berada di Piesagun Dan sementara Mincirok pun menugaskan para pengawalnya Untuk membakar mayak-mayak orang Jurchen itu Untuk menghilangkan jejak dan untuk mengelabui masyarakat dan orang-orang Jurchen Dan Mincirok pun merencanakan untuk menyebarkan berita palsu kepada masyarakat Bahwa yang membunuh suku Jurchen itu adalah sekor harimau Dan dia akan membawa beberapa pengawal ke hutan untuk pura-pura berburu harimau itu Sementara di desa perbatasan diperlihatkan Dengan sebuah keluarga yang sedang menikmati makanan Tiba-tiba dikejutkan dengan kepulangan Asin dari Piesagun Dan ayahnya juga mengetahui hal itu Sehingga ayahnya menasehatinya Tetapi Asin tidak punya pilihan Karena dia hanya ingin mencari obat untuk ibunya yang sedang sakit parah Dan dia menceritakan bahwa dia menemukan tumbuhan yang bisa membangkitkan orang mati Dan bahaya di hutan itu hanya akal-akalan pihak kerajaan saja Dan pada saat itu juga Sekelompok pengal kerajaan yang dipimpin oleh mencirok tiba di desa Asin Yang membuat ayah Asin terkejut Dan mencirok pun mulai menyebarkan berita palsu itu Dan dia menyuruh ayah Asin untuk pergi ke kota Jurchen Untuk menyebarkan berita yang sama Akan tetapi ayah Asin tidak bisa menolak Karena dia berharap kerajaan Joseon akan mengakui keberadaan suku mereka Yang ternyata suku mereka adalah suku yang terbuang Yang tidak diakui keberadaannya Baik di Jurchen maupun di Joseon Dan pada malamnya itu juga ayahnya siap-siap untuk berangkat ke Jurchen Tetapi Asin melarangnya untuk tidak berangkat Karena Asin curiga bahwa tidak mungkin sekor harimau bisa membunuh suku Jurchen itu Dan ayahnya pun tidak menghiraukan perkataan Asin Karena ayahnya menganggap ini adalah tugas yang sangat penting Keesokan harinya penyakit ibu Asin kampuh lagi Sehingga dia kebingungan Dan sekilas dia mengingat akan tanaman pembangkit yang ada di hutan itu Dan dia pun langsung bergegas ke hutan Dan sementara di kota Jurchen Ayah Asin mulai bercerita tentang hutan terlarang itu Sambil menawarkan barang dagangannya Yang awalnya ceritanya itu disukai oleh masyarakat Dan tibalah waktunya dia menceritakan suku Jurchen yang tewas dimakan harimau itu Dan disitulah suasana agak panik Karena prajuru yang mendengar ceritanya mengancam Bahwa jika dia bohong maka dia akan mati Di sisi lain Asin pun sampai di hutan itu Dan berhasil mengambil tanaman pembangkit atau gungseng liar Tetapi di tempat lain Mincirut sedang mengadakan perburuan Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan jejak harimau yang sedang mengarah ke pemburu lainnya Dan benar saja sebagian dari pemburu itu sudah tewas diterkam harimau Dan pemburu itu pun disuruh untuk mundur Tetapi sebagian orang Jurchen yang menyelinap ke hutan itu tidak mau mundur Mereka terus memburu harimau Hingga sampailah di padang ilalang yang luas Satu persatu suku Jurchen itu diterkam harimau Dan akhirnya harimau itu bisa dibunuh dengan bantuan Mincirut Tetapi kenehan pun terjadi Darah harimau itu sudah basi Peruknya dipenuhi dengan lumpur Dan mereka menanyakan keberadaan mayat suku mereka Dan mengancam akan menyerang kerajaan Joseo Kembali ke hutan di mana Asin yang ingin hendak pulang Dan di tengah perjalanan dia melihat suku Jurchen yang tewas dengan dua anak panah di pundaknya Sehingga dia ketakutan dan terus berlari menuju desanya Ketika adiknya menunggu kedatangan Asin Dia melihat bola api yang terbang menuju desanya Dan saat itu pula dia sadar Kalau desanya diserang Satu persatu keluarganya pun dibunuh Dengan sangat sadis mereka membantai seluruh warga desa Dan termasuk adik Asin pun ikut korban Tanpa belas kasihan mereka diberlakukan seperti binatang buruan Dan Asin pun melihat desanya sudah hancur Dan kini hanya tinggal dia sendiri Dia memutuskan untuk pergi ke Joseon dan menemui Min Chiro Dan setelah bertemu dengan Min Chiro Dia menceritakan semua yang terjadi Dan dia memohon kepada Min Chiro Agar membalaskan dendamnya kepada suku Jurchen Tetapi Min Chiro menolak dengan berbagai alasan Dan Min Chiro pun menanyakan keberadaan ayah Asin Tetapi dengan keyakinan Asin Dia menjawab bahwa ayahnya sudah mati Dan dia selalu mendesak Min Chiro Sehingga Min Chiro pun iba Dan menyuruh pengawal untuk membawa Asin Hari demi hari pun ia lelui Sebagai pembersih kandang ternak dan pencuci pakaian prajurit Yang dimana Asin menjadi bahan perbincangan Di antara prajurit-prajurit Joseon Namun dibalik profesinya itu Dia pun mulai mempelajari strategi perang Mulai dari membuat anak panah Pengintaian, belajar memanah Dan berburu di hutan Sehingga kini dia menjadi seorang yang mahir dalam memanah Yang dimana setiap malamnya Dia selalu terbayang akan keluarganya Bertahun-tahun pun berlalu Dimana Asin tumbuh menjadi seorang wanita yang dewasa Yang tangguh, kuat, dan mahir dalam urusan perang Sehingga membuat sebagian prajurit terpesona kepadanya Dan pada suatu malam Ketika seorang prajurit diam-diam menyusuk ke tempat Asin tinggal Yang dimana prajurit itu ingin merencanakan untuk melecehkan Asin Tetapi karena bekal belah diri Asin yang dia pelajari selama ini Sehingga dia pun mampu menelukkan prajurit tersebut Tetapi Asin tidak berani untuk membunuh prajurit tersebut Sehingga dia melepaskannya Dan pada saat itu juga Petinggi kerajaan datang dan menyaksikan hal itu Sehingga petinggi kerajaan itu pun mengancam prajurit tersebut Dan petinggi itu pun menyuruh Asin untuk mematamatai suku Jurchen Yang pada saat itu terjadi komplit besar antara Jurchen dan Joseon Dan pada saat itu juga Asin pun berangkat ke kem militer Jurchen Dan mulai mengamati pergerakan Jurchen Yang pada akhirnya dia berhasil sampai di dalam sebuah kem tentara Jurchen Dan di dalam kem itu dia melihat seorang prajurit memberikan makanan kepada seorang tawanan Yang sepertinya tawanan itu sudah bertahun-tahun berada di ruangan itu Dan kondisinya pun sangat kritis Dimana kedua tangan dan kedua kakinya sudah tidak ada lagi Karena Asin merasa iba Dia pun memberanakan diri untuk mendekati tawanan tersebut Setelah dia mendekat Dia pun terkejut Karena dia mengenali tawanan itu Yang tidak lain adalah ayahnya sendiri Dan dia pun menangis hysteris Karena kondisi ayahnya yang memprihatinkan Ayahnya memohon kepada Asin Agar Asin segera membunuh ayahnya Namun Asin tidak tega untuk membunuh ayahnya itu Dan dia pun memilu erat ayahnya Tetapi semakin lama ayahnya memohon Dan menerisak Asin Karena ayahnya tidak tahan lagi untuk bertahan hidup Dan seketika itu pula Asin membuat pilihan Dan dia pun dengan sangat menyesal Menghunuskan pisaunya tepat di jantung ayahnya Sehingga membuat ayahnya itu tewas Setelah pulang dari kamp tentara Jurchen Asin pun melihat komisaris kerajaan Yang membawa perlekepan perang Dan matanya pun tertuju ke sebuah anak panah Yang sepertinya dia mengenali anak panah itu Dan dia pun teringat akan pada masa kecilnya Pada malamnya dia pun menyusuk ke kantor komandan kerajaan Untuk mengetahui teka-teki sebenarnya Dan dia pun memeriksa kantor itu Dan mendapatkan sepucuk curat Yang merupakan bukti bahwa suku mereka telah dihanati oleh pihak kerajaan Joseo Terima kasih Dan kini lah saatnya Asin untuk membalaskan dendamnya kepada seluruh suku Joseon Awalnya dia membunuh satu orang yang mencoba masuk ke tempatnya Dan dia membangkitkan orang itu dengan tanaman pembangkit Dan tiba-tiba orang itu hidup kembali Tetapi bukan sebagai manusia normal Milihkan sebagai manusia pemangsa Sehingga dia menyerang beberapa prajurit yang patroli Dan prajurit itu pun panik dan berlarian Tetapi manusia pemangsa itu berhasil mendapatkan mereka Dan menghabisi prajurit itu sampai mati Di tempat yang berbeda ketika seorang prajurit ingin tidur Dia melihat temannya sudah mati Sehingga dia ketakutan Ketika dia ingin kabur Tiba-tiba temannya itu hidup lagi Dan menyerang prajurit tersebut Dan prajurit itu pun mati Dan di tempat petinggi kerajaan Hal serupa pun terjadi Dia melihat mayat Dan di kepala yang terdapat sebuah tanaman Karena petinggi kerajaan itu sudah paham akan hal itu Sehingga dia bergegas mengambil pedangnya Yang saat itu dia masih beruntung Sehingga dia bisa membunuh manusia pemangsa itu Sementara di luar keadaan semakin tidak terkendali Manusia pemangsa itu pun semakin banyak Dan membuat kepanikan kepada seluruh prajurit kerajaan Di saat situasi yang tidak bisa dikendalikan lagi Dimana di saat petinggi kerajaan dan prajurit lainnya Hingga berlewat gerbang utama Dan di saat itulah Asin menghalau mereka Karena Asin tidak ingin ada yang lolos dari kem itu Sehingga dia mulai mengeluarkan anak panahnya Dengan kemampuan memanah Asin Dimana di setiap anak panah yang elepaskan selalu tepat mengenai sasarannya Sehingga membuat semua prajurit itu tewas seketika Suasana pun seketika menjadi Henning Dimana seluruh prajurit itu sudah tewas terbunuh Tetapi tiba-tiba seorang prajurit muncul Dan minta tolong kepada Asin agar jangan dibunuh Tetapi Asin tidak menghiraukannya Dan dia memanah tangan orang itu Sehingga dia tersangkuk di bawah atap Dan teriakannya mengundang seluruh manusia pemangsa itu Untuk berbondong-bondong datang menuju pria itu Dan disitulah saatnya Asin untuk membakar manusia pemangsa itu Dan semuanya pun lenyap Dan kini Asin pulang ke desanya Dan sesampai di desanya dia terbayang akan sambutan hangat keluarganya Yang ternyata keluarganya sudah menjadi manusia pemangsa Dan dia membawa satu orang prajurit yang di dalam film ini tidak diketahui itu siapa Tetapi menurut saya itu adalah Mincirok, komandan kerajaan Joseon Dan Mincirok pun dijadikan santapan keluarganya Yang ternyata dulu sebelum dia pergi ke Joseon Dia sudah membangkitkan cooler guanya lebih dahulu Dan film ini pun selesai Terima kasih telah menonton!